Martin Odegaard sudah pernah menjalani debut di level profesional saat usianya masih 13 tahun. Itu terjadi kalau dirinya masih memperkuat Storm Godset, sebuah klub di Liga Norwegia. Dia masuk dari bangku cadangan dalam pertandingan persahabatan melawan Mjondalen pada tahun 2012 silam. Akan tetapi, debutnya itu dianggap ilegal karena adanya dugaan nepotisme. Odegaard kala itu bermain dengan ayahnya Hans-Erik yang juga asisten pelatih Storm Godset waktu itu. Akhirnya, setelah debutnya di usia 13 tahun itu dianggap ilegal, Odegaard berhasil melakoni debutnya sebagai pesepak bola profesional dalam pertandingan resmi melawan Alessand FK pada 13 April 2014. Dalam laga tersebut, Odegaard menorehkan rekor sebagai pemain termuda dalam sejarah kompetisi Liga Norwegia. 15 tahun, 118 hari. Dalam waktu satu tahun sejak penampilannya itu, Odegaard sudah dalam perjalanan ke Real Madrid, walau ia belum berhasil untuk menjadi pemain inti di klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu tersebut.